Sekarang ke Pak Febri Baiknya di awal persidangan Saudara sudah menyatakan bahwa Benar ya, Saudara Sudah memakui pernah menjadi Advokat atau pengacara Penisat hukum dari Terdakwa, para Terdakwa, tiga terdakwa ini Setelah penggeledahan Atau sebelum penggeledahan Izin saya jelaskan yang mulia Di Jawa yang saya tanyakan Saudara menjadi penisat hukum Sebelum penggeledahan Sebelum penggeledahan Jadi sebelum penggeledahan itu Menteri dalam hal ini Menteri pertanian sudah diadakan Penyelidikan oleh KPK Betul, pada tahap penyelidikan Sudah tahap penyelidikan oleh KPK Sepengetahuan Saudara Penyelidikan hal apa? Waktu itu penyelidikan Terkait dengan Ada disebutnya ya di surat itu Dugaan gratifikasi Atau hal-hal penerimaan lainnya Di Kementerian Pertanian Oke Baik ya Jadi awalnya Jalan ceritanya Saudara menjadi pengacara Atau advokat dari Terdakwa Saudara diminta ya Secara langsung Ya saya dihubungi waktu itu oleh Sekitar pertengahan Sebelum pertengahan Juni 2023 Juni Juni 2023 Jadi tahun lalu Saudara dihubungi oleh? Saya dihubungi oleh Pak Kasdi Pada saat itu Oke Dan kemudian Diminta untuk datang Ke kantor Kementerian Pertanian Dan barulah Disana disampaikan Apa Persoalan hukum Yang dianggap Pak Kasdi Terjadi Dan permintaan Pada kami Untuk Menjadi penasihat hukum Oke Permintaan saudara kan Baik Tadi Sebelum saudara Menjadi advokat Saudara Pernah enggak Bertugas di KPK? Saya pernah bertugas di KPK Sekitar Kurang lebih 7 tahun Dari 2000 Dari 2013 Sampai dengan Oktober 2020 Oktober 2020 Saudara berdinas di KPK Jabatan saudara sebagai? Pada saat saya masuk Saya di Direkturat Gratifikasi KPK Kemudian Tiga tahun yang kedua Saya di Biro Humas KPK Biro Humas ya Biro Humas Sampai Saudara Tidak bertugas lagi di KPK Ya Oktober 2020 Saya pamit dari KPK Setelah itu Saudara beralih menjadi pengacara Saya sudah disumpah Dan diangkat Sebagai pengacara Sejak tahun 2013 Oke Sebelum masuk KPK Baik Pada saat di KPK Kemudian Saya tidak aktif Setelah keluar dari KPK Barulah kemudian Saya urus izin lagi Dan membuka kantor Baik Membuka kantor Sehingga itu Saudara dipanggil Untuk menjadi penasihat hukum Ya Oleh Kasdi tadi Ya pada tahun 2013 Kemudian Apakah waktu saudara Itu kan sudah baru Tahap penyelidikan Tahap penyelidikan Tapi kan Saudara sudah disampaikan oleh Sekjen Kasdi Dulu persoalannya kan Pemeriksaannya Ya pada Pada saat itu disampaikan Apa yang kira-kira Menurut Pak Kasdi Pada saat itu Yang menjadi masalah Yang terjadi di Kementerian Pertanian Oke Jadi kami menerima informasi Dari Pak Kasdi saat itu Baik ya Baik Setelah saudara ditawari Untuk menjadi advokat Atau pengacara Saudara tahu kan Ini Di Penyelidikan itu Oleh KPK kan Betul yang mulia Tempat kerja saudara yang lalu Iya kan Iya saya pernah Tapi saudara tidak ada masalah Tidak ada Apa namanya Sekarang fisiologis Tidak ada Persantre tekan Saudara kan Biasa aja Profesional Kalau boleh saya jelaskan Sedikit yang mulia Jadi sebenarnya Ada banyak Pihak yang meminta Kami sebelumnya Untuk jadi kuasa hukum Dalam kasus yang ditangani KPK Sejak 2020 Tapi Pada saat itu Saya memandang Harus menjaga Minimal ada Waktu tenggang Begitu Untuk Tidak menangani Perkara yang Karena standar Di beberapa negara Seperti itu Minimal 2 tahun Begitu yang mulia Dan saya menjalankan tugas Sebagai advokat saja Sejak ini Pertanyaan saya kan Saudara yang jelas Saudara tidak ada beban Waktu menerima Permintaan dari Tawaran dari Sekjen Untuk menjadi pengacara Benar Untuk perkara yang ditangani oleh KPK Kan begitu Lagi disidik oleh Penyelidik Penyelidikan Penyelidikan oleh KPK Baik Itu masalah Jadi yang menurutnya Saudara tidak ada Tertekan lah Situ Kemudian Saudara setuju ya Kontra kan tentunya Ya pada saat Kontra kerja kan Ya betul yang mulia Kapan Beberapa hari kemudian SKK Surat kuasa khusus itu Tertanggal 15 Juni 2023 Oke 15 Juni ya Juni 2023 Oke Saudara sah menjadi pengacara Kan gitu Kemudian kan tentunya Saudara sudah tahu Hak dan kewajiban Saudara sebagai pengacara Kan ada Sudah ada diatur oleh Betul ya mulia Kode etik sebagai pengacara Kan gitu Kode etik Pengacara kan sudah ada Benar ya mulia Baik Kemudian saudara Secara profesional Menampingi mereka Tapi waktu itu kan Baru tahap penyelidikan Masih tahap penyelidikan Waktu itu sudah diperiksa Saksi-saksi Pada saat itu Yang saya ketahui Yang belum dipanggil Saat itu hanya Pak Sarul Saat itu Karena Ini saya ketahui Karena Ada surat Undangan klarifikasi Dari KPK Dan pada akhirnya Sesuai dengan saran kami Agar kooperatif Pak Sarul Datang pada saat itu Memenuhi undangan tersebut Bentar ya Yang pertanyaan saya tadi Waktu saudara Ditawari oleh Sekjen ya Sebagai pengacara Apakah waktu itu Pegawai di Kementerian Pertanian Waktu itu Sudah diperiksa Sebagai saksi Ada sebagian yang sudah diperiksa Dimintai keterangan Sepengetahuan saya Tidak ada lagi Pegawai yang diperiksa Setelah kami masuk Itu yang mulia Artinya tentu Tidak ada lagi Tidak ada lagi Berarti sudah pernah diperiksa Mereka semua Kemungkinan seperti itu yang mulia Sudah diperiksa semuanya ya Termasuk Kasih Suba Giono Dan Muhammad Hatta Dari informasi yang kami terima Dari para klien Demikian Tapi yang waktu itu Yang belum sempat diperiksa Sebagai saksi adalah Menterinya SEL Yang belum sempat memberikan keterangan Pak Sarul pada saat itu Waktu itu ya Itu kan baru penyelidikan 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 Kemudian Dari saksi Kemudian menjadi Tersangka Itu kapan Kalau dari pengetahuan saya Dari informasi yang kami terima Dari para klien Itu setelah SPDP diterima Iya Sekitar Yang pertama sekali menjadi tersangka siapa Seingat Sudara Saya tidak tahu persis Tapi Di antara bertiga ini Atau bersamaan Atau Kasdi duluan Atau Muhammad Hatta duluan Kemudian Menteri menyusul Seingat saya Suratnya bersamaan Pada saat itu Bersamaan ya Sekitar Mungkin September ya September 2023 Oke Jadi setelah Semua sudah diperiksa Termasuk SEL juga diperiksa Waktu itu kan Waktu SEL Sudara diperiksa Sudara dampingi Tidak boleh mendampingi yang mulia Tidak Waktu itu Sudara mendampingi Tapi hanya di luar Tidak masuk Atau bagaimana Tidak mendampingi secara langsung Karena di penyelidikan Memang tidak boleh Maka kami tentu saja Pada saat itu Di luar ruangan Di luar gedung Di kantor Oke Tidak mendampingi Sampai pemeriksaan Kan Benar ya mulia Sesuai aturan KTK Jadi waktu itu Berapa orang yang menjadi Kuasa hukum Waktu itu Sudara Siapa lagi teman sudara Dari tim saya Dari kantor Itu ada Delapan orang Tapi saya juga Mengetahui Ada Tim Penasihat hukum Lain Yang Juga Menjadi penasihat hukum Seperti itu Selain sudara Siapa lagi Yang sudara ingat Teman Teman sudara Kalau dari kantor Yang pernah di KPK Waktu itu Bersama sudara Saya Dan rasa malah Ari Tonang Kemudian beberapa Asisten Lawyer Dan asisten lawyer Ari Tonang Siapa lagi Yang pernah di KPK Hanya kami berdua Oh hanya kami Saudara berdua Ini Pak Ari Tonang Ini apa Penyidik Bukan Dulu Terakhir Di Birohukum Menjabat Sebagai kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan Baik Hanya kalian berdua Hanya berdua Oke Senggat cerita ya Berjalannya waktu Kemudian SEL sudah diperiksa Sebagai saksi Kemudian Setelah Penyidikan Berubah Menjadi Tersangka Tiga orang tersangka Benar Tiga orang tersangka Jadi sudara masih tetap Mendampingi Sempat Ketika penggeledahan terjadi Pada akhir September 2023 Kami sudah mengetahui Saya sudah mengetahui Kalau KPK melakukan penggeledahan Itu sudah penyidikan Dan Pasti sudah ada tersangka Itu pengetahuan saya saat itu Sehingga Menurut kami Saat itu Surat kuasa khusus Pendampingan di tahap penyelidikan Sudah selesai Karena Dugaan kami KPK sudah masuk di penyidikan Tapi kami belum dapat informasi resmi Penggeledahan itu sudah muncul Di pemberitaan media Pada saat itu Baik Baik Ntar ya Saya balik lagi ya Sudara setelah Menerima Apa namanya Surat kuasa khusus ya Untuk mendampingi Tiga terdakwa ini Apakah sudara intens Berkomunikasi dengan terdakwa nih SEL Tentu saja yang mulia Saya Oke intens Saya profesional Tadi kan sudara Saya profesional intens Bekerja Apa Mendampingi beliau Kemudian Ini sebelum penggeledahan ya Sebelum penggeledahan Sebelum penggeledahan Apakah sudara mengetahui Waktu SEL ada tugas Dinas keluar negeri Iya saya mengetahui Tau ya sudara Mengetahui Mengetahui tugas keluar negeri Apakah sebelum itu Sudara sudah mendapat informasi Yang sudara dapat ya Yang masuk ke sudara Bahwa akan ada penggeledahan Oh tidak Tidak tahu Sudara tidak tahu sama sekali Ada penggeledahan pada saat Menteri ke luar negeri ya Pada saat itu Pak Sarul di luar negeri Menjalankan tugas Seingat Sebengetahui sudara Berapa hari Waktu Sarul ke luar negeri Kemudian ada yang penggeledahan Saya tidak tahu persis Tapi ada Sudah di luar negeri Selama beberapa hari Pada saat itu Yang mulia Pada saat penggeledahan Apakah sudara diberitahu Atau ada penyampaian Akan ada penggeledahan Diklain sudara Di rumah dinas Tidak Tidak pernah Tidak Saya tahu dari pemberitaan media Pemberitaan media Sore atau malam mungkin saya baca ya Setelah penggeledahannya Benar Seberapa yang dijelaskan tadi Dari kamis malam Kan sudara pasti mengikuti Kan sudara kan masih Penisah hukum mereka Itu benar Sampai hari Jumat Pas Saya tidak mengetahui Kapan Penyidik masuk Dan selesai Berakhir ya Saya tidak mengetahui Yang saya ketahui Dari pemberitaan Pada malam itu KPK melakukan penggeledahan Itu yang saya ketahui yang mulia Barulah kemudian besoknya Ada pemberitaan lagi Terkait dengan Biasanya kan KPK memang menyampaikan Informasi perkembangan kegiatan Iya Jadi sudara ikut dari media ya Dari pemberitaan media Pemberitaan media Sudara tahu memang benar ada penggeledahan Betul ya Bagaimana saya juga dengar Waktu itu Itu kan memang disebutkan Ada uang Yang dikeledah Sekian miliar Di pemberitaan Tahu kan Ada yang dikeledah itu Senjata api Ya dari pemberitaan saya baca juga Ada beberapa senjata api Dan ada yang lain Dokumen-dokumen yang lain Yang jelas itu diberitakan kan Intinya itu Kemudian Sudara kan Sudara kan selama intens Berkomunikasi dengan Tiga terdakwa ini Apakah sudara mengetahui Setelah itu ya Bahwa memang benar Ada sharing atau Pengumpulan uang di Kementerian Pertanian Sudah dengar Sudara waktu itu Izin yang mulia Sebelum saya menjelaskan Mungkin agar ini jadi concern Karena saya punya Kewajipan hukum juga Iya Saya ngerti Tapi kan Secara pengetahuan Sudara waktu itu Sudah mendengar Atau tidak itu aja Sebelumnya saya tidak mendengar Yang mulia Sebelumnya sudah mendengar Tapi kan sudara dapat Apa Apakah Para terdakwa ini Mengakui kepada sudara Bahwa memang kami ada Mengajukan Apa Ada sharing Pengumpulan dari Esalon 1 Untuk kepentingan Atau operasional menteri Sebelum saya jawab Mohon izin yang mulia Saya diberikan Kewajipan hukum Di pasal 19 Undang-Undang Advokat Benar Saya ngerti Untuk menjaga Kerahasiaan Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Itu pertanyaan kami kan Sebenarnya sederhana Apakah waktu itu Terdakwa Sahil Rasul Limpo Terdakwa Kasih Subagiono Wapun terdakwa Muhammad Hatta Sudah menyampaikan Kepada sudara Hal demikian Atau tidak Atau memang disampaikan Tapi sudara Tidak bisa Ngomong di persidangan ini Yang disampaikan Kepada kami Ini mohon izin Untuk menjelaskan Secara umum Yang mulia Yang disampaikan Kepada kami Ada Proses Penyelidikan Yang sedang berjalan Di KPK Yang dituduhkan Yang dituduh Ya dengan Sangkaan Kan disuratkan Bunyi Itu yang mulia Surat panggilan Itu yang pertama Yang kedua Kemudian Yang disampaikan Para klien Pada kami Tentu di kesempatan Yang terpisah Ada Beberapa Isu-isu Dan persoalan-persoalan Hukum Yang Diduga terjadi Di Kementerian Pertanian Tentu saja Itu kami Identifikasi Dan kami pelajari Lebih lanjut Baik Tadi saudara Mengatakan Bahwa Waktu saudara Menjadi Penyelidikan Hukum Itu Pegawai Di Kementerian Pertanian Salon 1 Dan lain-lain Itu sudah Diperiksa Sebagai saksi Ya kan Apakah saudara Pernah Tidak Punya Inisiatif Atau Sudah Melaksanakan Untuk Menemui Saksi-saksi Yang sudah Diperiksa Oleh KPK Waktu itu Ada Tidak Yang saudara Temui Diantara Pegawai Kementerian Pertanian Pada saat itu Karena ada Beberapa persoalan Isu hukum Yang disampaikan Kemudian Kami tentu Mengatakan Mohon kami Dibantu Diberikan Salinan-salinan Dokumen Atau Keterangan-keterangan Dari pihak-pihak Yang mengetahui Persoalan hukum Tersebut Nah Dalam konteks Itulah Kemudian Kami melakukan Semacam Proses Analisis Secara hukum Menyusun Draft Legal Opinion Atau Pendapat Hukum Ada informasi Dari dokumen-dokumen Seingat saya Lebih dari 20 Pertanyaan saya Apakah saudara Menemuin Saksi-saksi Yang sudah Pernah diperiksa Oleh KPK Pada saat saya Ketemu dengan Pak Kasdi Ada Beberapa orang Pegawai Kementerian Pertanian Yang sudah Ada di ruangan Dan kemudian Mereka Menyampaikan Informasi Yang mereka Ketahui Sudah diperiksa Sebagai saksi Di KPK Saya pada saat itu Tidak mengetahui secara Persis Tapi yang pasti Saat itu Karena kami Memintakan Siapa yang mengetahui Persoalan-persoalan ini Maka Dihadirkanlah Beberapa orang Yang pada saat kami datang Sudara bertanya Sudara bertanya Siapa pun di Kementerian Untuk bahan pembelaan Sudara tentunya Kepada kalian Tidak masalah Tapi yang jadi masalah ini Apabila sudara Sudah mengetahui Bahwa mereka ini Sudah menjadi saksi Dalam perkara ini Dan sudah membuat BAP Di Penyidik KPK Kemudian Sudara Mempengaruhi Mereka Itu yang jadi masalah Pak Tapi kalau sudara Memang benar-benar Tidak tahu Bahwa mereka ini Belum sempat diperiksa Oleh penyidik KPK Tidak masalah Sudara minta Keterangan dari mereka Untuk bahan pembelaan Pertanyaan saya Apakah waktu sudara Masuk ke ruangannya Kas di Subagliono Dan ada orang Staffnya Tiga orang itu Apakah Sudara pastikan Bahwa sudara Tahu atau tidak Mereka ini Sudah menjadi saksi Dalam perkara ini Ada yang saya Tidak ketahui Tapi kemudian Ada yang saya ketahui Itu sudah pernah Dimintakan Keterangan di penyelidikan Itu yang pertama Yang mulia Dan yang kedua Sama sekali Tidak pernah Ada upaya Atau tindakan kami Mempengaruhi saksi Yang ada adalah Kami menerima Informasi Dari pihak-pihak Tersebut Pegawai Kementan Kenapa? Karena kami Diminta oleh Klien kami Membuat Pendapat hukum Kalau kami membuat Pendapat hukum Dari isu-isu hukum Itu tentu kami Butuh Informasi-informasi Apa adanya Dan itu kami tuangkan Secara objektif Dan apa adanya Di draft pendapat hukum tersebut Begitu yang Baik ya Kemudian Selanjutnya kan Tadi Sudara sudah jelaskan Kemudian Meningkat menjadi penyelidikan Dan sudah ada Tersangkanya ya Tersangkanya bersamaan Para terdakwa ini Apakah Sudara masih menjadi Advokat atau pengajaran Kalau dihitung Dari mulai Sprindik Atau sejak Pengledahan Begitu Kami baru Mendapatkan Surat kuasa itu Sekitar 5 Oktober Yang mulia 2023 5 Oktober 2023 Ini penetapan sudah Tersangka semua kan Pada saat itu Sudah tersangka Tiga-tiga Kemudian berakhir Sudara Sekarang kan Tidak lagi Terlalu menertakan Kapan Sejak kapan Sudara Benar-benar putus Hubungan kerja Sebagai pengacara Dengan para terdakwa ini Pada Sekitar Pertengahan November Seingat saya Pertengahan November 2023 Pertengahan November 2023 Ada Pencabutan Surat kuasa Dari Pak Sarul Pada saat itu Oh bukan Maksudnya begini Dicabut Bukan Sudara yang mengundurkan diri Ya tentu saya sampaikan dulu Ke Pak Sarul Bahwa Pada saat itu kan Kami mulai Di Cegah ke luar negeri Yang mulia Dan kemudian kami Jelaskan kepada Pak Sarul Pak Sarul Sebentar ya Baik-baik Sebentar ya Tadi sudah menyinggung Bahwa sudara Pernah dicekal Dicegah ke luar negeri Oleh Atas permintaan KPK Atas permintaan KPK Sejak awal Semper Imigrasi Ya tentu ke imigrasi Prosedurnya Itu sejak Bulan apa tuh Oktober November awal November awal Sudara sudah dicegah Keluar negeri Ada berapa orang yang dicegah Waktu itu Termasuk sudara Bertiga Kami bertiga Termasuk Aritonang Termasuk Rosamala Aritonang Termasuk satu lagi Partner kami Yang tidak masuk di tim Juga dicegah ke luar negeri Oh gitu ya Jadi kalian bertiga Disegah ke luar negeri Kemudian setelah sudara Disegah ke luar negeri Sudara komunikasi dengan Konsultasi dengan Betul Saya datang ke Pak Sarul Saya besuk Pak Sarul Saya jelaskan begini Pak Sarul Kami ini kan pernah Diperiksa sebagai Saksi di tahap Penyidikan Dan ketika Pak Sarul Saya ingat saya Tanggal 13 Oktober pada saat itu ya Pak Sarul Ditangkap Dilakukan penangkapan Saya kan datang ke KPK Dan tidak boleh Mendampingi Pak Sarul Saat itu Karena dengan alasan Saya pernah diperiksa Yang kedua Ada eskalasi Dan perkembangan Di awal November Kemudian Saya dicegah Bepergian ke luar negeri Untuk 6 bulan ke depan Dan saya bilang ke Pak Sarul Jangan sampai Kemudian posisi Saya Atau posisi kami Itu menjadi Beban tambahan Bagi Pak Oke itu alasannya ya Saya sampaikan seperti itu Dan agar Pak Sarul Mempertimbangkan Pengunduran diri ini Dan tindak lanjutnya Adalah pencabutan Surat kuasa Sekarang Kenapa sudara dicegal Apakah ada hubungannya Dengan perkara ini Atau tidak Saya tidak tahu Yang mulia Surat yang kami terima Untuk Pencegahan Keluar negeri tersebut Itu normatif saja Dan penjelasan Yang kami baca Di media Itu juga Dalam hal Suatu saat Dibutuhkan Keterangan Itu Bisa Dipanggil Atau tidak sedang Berada di luar negeri Tapi perlu juga Saya sampaikan Yang mulia Selama sekitar 6 bulan tersebut Tidak ada Panggilan Kepada Kami Sampai dengan Pencegahan Berakhir Sekitar bulan lalu ya Tapi kami menghormati Itu Kalaupun kami dipanggil Kami datang Termasuk di ruang Sudara terang Mengatakan November awal 2023 itu Sudara dicegal ya November awal November awal Berarti Berapa kali Sudara Apakah diperpanjang lagi Tidak ada surat Pemberitahuan lagi Tidak ada surat Hanya sekali aja Sudara ya Satu kali Saya menerima surat Dari KPK Kemudian saya terima surat Dari imigrasi Pada saat itu Sekarang Sudara Dalam posisi Masih dicegal Keluar negeri Atau tidak lagi Saya belum cek ke imigrasi Tapi tidak ada surat Soal informasi Pencegahan keluar negeri Yang saya terima Baik pertanyaan tadi kan Saya Kenapa sudah dicegal Karena Pemberitahuan apa tadi Ada hubungannya Dengan perkara ini Atau tidak Ya jika diperlukan Keterangan Sewaktu-waktu Itu kemudian Bisa dimintakan Sehubungan dengan perkara ini Tentu sehubungan dengan perkara ini Betul Seperti itu ya Jadi sekarang Sudara memang Benar-benar Sejak dicabut Apa namanya Ya Pencabutan Pencabutan surat kuasa Sudara tidak Mengikuti lagi Atau sudara mengikuti Jadi begini yang mulia Pencabutan surat kuasa Kan disebutkan disana Kami tidak bisa Mendampingi Litigasi Begitu Kami tidak bisa Mendampingi Lagi Namun Kami juga Dilarang Ini advokat yang mulia Untuk meninggalkan Klien dalam keadaan Sulit Dan pada saat itu Ada permintaan Juga pada kami Untuk tetap Memberikan bantuan Memberikan analisis Hukum yang mulia Jadi porsinya Lebih ke Porsi Non litigasi Dalam konteks Analisa hukum Tidak ada pendampingan lagi Dan saya tidak Tentu Tidak lagi bisa Besuk Begitu Sebelumnya Saya agak rutin Besuk Pak Karena sudah dicabut Jadi sudara Tidak seleluasa Pada waktu Sudara masih Menjadi kuasa Kan gitu Intinya itu Jadi tidak Anul lagi Tidak aktif Seperti itu Akhirnya Mengenai sharing Sudara tidak tahu Sama sekali Hanya pemberitahuan Aja tadi Pengumpulan uang Di Kementerian Pertanian Sudara sama sekali Memang tidak tahu Dalam Informasi Informasi Yang kami Dapatkan Dalam proses penyelidikan Tentu ada Informasi Yang kami dapatkan Karena Misalnya Ada beberapa Isu hukum Yang kami Ketahui Tapi Saya juga Mohon Arahan Dari Majelis Yang mulia Apakah Tepat Kalau Isi Dari Pendapat Hukum Itu Kami Sampaikan Juga Disini Mengacu Pada Pasal 19 Tadi Oke Cukup Kalau dari saya Cukup Ada tambahan Sedikit Saksi Pebri Diansah Ya Yang mulia Jadi Saudara ini Menerima Kuasa itu Tidak terbatas Apakah itu Penyelidikan Saja Penyelidikan Tapi Sampai Sidang Pengadilan SKK Atau surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Juni Hanya Untuk Penyelidikan Ada Dituliskan Untuk Penyelidikan Saja Betul Yang mulia Iya Betul Yang mulia Makanya Saudara Pada waktu Penyelidikan Kan sudah Sebagian Kan sudah Mulai Kan sudah Tersangka Berarti Sudah Penyelidikan Betul Saya tahu Sejak Pengledahan Terjadi Yang mulia Pengledahan Itu Berarti Saudara Tidak bisa Mendampingi Secara Langsung Saya Tidak Mendampingi Yang mulia Tidak Mendampingi Jadi Berapa Lama Saudara Dengan Tim Termasuk Siapa Si Donald Paris Donald Faris Tidak Masuk Berapa Orang Saudara Empat Orang Kalau Di Surat Kuasa Khusus Ada Delapan Orang Berapa Lama Saudara Di Tahap Penyelidikan Itu Mendampingi Rentang Waktunya Berapa Lama Dari 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 Agustus Tentu Saja Dari Pertengahan Agustus Sampai Dengan Kami Mengetahui Penyidikan Sudah Dimulai Sekitar Akhir September 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 Jadi Ada Dibunyikan Dalam Surat Kuasa Itu Hanya Penyelidikan Betul Di bagian Khusususnya Kami Bunyikan Penyelidikan Kenapa Tidak Sampai Penyelidikan Apa Pertimbangan Saudara Sebagai Kuasa Hukum Apa Pertimbangan Hanya Sampai Penyelidikan Saja Kenapa Karena Memang Sebenarnya Kami Mengacu Ada Surat Edaran Mahkamah Agung Yang Mengatur Kalau Surat Kuasa Khususus Itu Harus Spesifik Tapi Untuk Persidangan Yang Mulia Dan Itu Kami Terapkan Juga Kalau Tahapan Yang Masih Dipenyelidikan Tentu Saja Kami Hanya Membuat Surat Kuasa Khusus Di Tahap Penyelidikan Kalau Tahap Yang Dipenyidikan Maka Di Tahap Penyidikan Saja Ini Juga Penting Bagi Kami Untuk Membatasi Maksudnya Begini Maksudnya Begini Kenapa Saudara Pilih Pilih Seperti Itu Di Dalam Praktek Penerimaan Surat Kuasa Oleh Para Pokat Para Penasihat Hukum Itu Kan Tidak Disebutkan Juga Disitu Bahwa Penerima Kuasa Berhak Mendampingi Pemberi Kuasa Mulai Dari Penyelidikan Penyidikan Sampai Begitu Sampai Kemakam Agung Malah Disebutkan Cuma Disidang Pengadilan Dibikin Lagi Surat Kuasa Khusus Seperti Itu Standar Kami Tidak Begitu Jadi Saudara Sebutkan Penyelidikan Saja Tidak Sampai Penyidikan Tidak Itu Sudah Ada Niatan Dari Saudara Sebagai Penerima Kuasa Itu Hanya Untuk Tingkat Penyelidikan Saja Atau Atpis Hukum Saja Kepada Para Terdakwa Pada Saat Itu Secara Faktual Memang Yang Sedang Berjalan Adalah Penyelidikan Kalaupun Nanti Ada Proses Penyidikan Tentu Saja Ada Kuasa Lagi Maksudnya Dalam Bayangan Kami Akan Ada Surat Kuasa Baru Kalau Persidangan Kalaupun Masih Lanjut Ada Surat Kuasa Tapi Niat Dari Para Terdakwa Ini Sebagai Pemberi Kuasa Tidak Disebutkan Sama Saudara Sebagai Penerima Kuasa Bahwa Hanya Ini Untuk Tingkat Penyelidikan Saja Apakah Ada Ngomong Dari Pak Hatta Dan Yang Lain Pak Kasdi Ada Ngomong Ada Pembahasan Itu Yang Mulia Hanya Untuk Tingkat Penyelidikan Surat Pendampingan Sekarang Pada Tahap Penyelidikan Begitu Yang Mulia Akhirnya Berdampak Kepada Saudara Dicekal Keluar Negeri Apa Pertimbangan KPK Kan Tidak Tau Juga Apa Sebabnya Betul Ya Sampai Sedang Saudara Berdasarkan Keterangan Saudara Tadi Dan Kami Menghormati Sikap KPK Berapa Menerima Honor Honorarium Itu Kami Bagi Yang Mulia Izin Menjelaskan Satu Di Tahap Penyelidikan Kami Menerima Honorarium Ini Mengacu Pada Pasal 21 Undang Undang Advokat Berdasarkan Kesepakatan Pada Saat Itu Berapa Apakah Tepat Saya Sampaikan Disini Yang Karena Kalau Penuntut Umum Yang Tanya Tidak Perlu Pak Beberi Saya Tetap Penasihat Hukum Bertanya Tidak Perlu Dijawab Tapi Kalau Hakim Bertanya Harus Dijawab Apa Dasarnya Pasal 165 Ayat 1 Kuhak Hakim Apa Saja Boleh Ditanyakan Kepada Saksi Kenapa Saya Tanya Begitu Apakah Niatan Ini Datangnya Dari Saudara Atau Karena Sesuatu Keadaan Itu Pertimbangan Dari Hakim Silahkan Jawab Berapa Berapa Soal Dan Itu Hak Saudara Tidak Menelanggar Undang-Undang Oke Profesional Silahkan Jawab Pada Saat Itu Di Tahap Penyelidikan Yang Disepakati Totalnya Adalah 800 Juta Rupiah Berapa 800 Juta Untuk 8 Orang Tim Kami Ada 8 Untuk 3 Klien Yang Tiga Klien 800 800 Juta 800 Juta Juta Hapanya Lidik Wajarlah Berbuka Terima Itu Wajar Kan Oke Dan Satu hal Izin Boleh Silahkan Tambahkan Yang Mulia Silahkan Jadi Pada saat Itu Kami Juga Menegaskan Saya Komunikasi Dengan Pak Kasdi Mungkin Bisa Dikonfirmasi Juga Bahwa Karena Kasus Ini Bersifat Pribadi Maka Kami Sampaikan Sumber Dananya Itu Juga Dari Pribadi Dan Kemudian Dalam Perjanjian Jasa Hukum Juga Kami Sebutkan Bahwa Klien Menjamin Sumber Dana Dari Hasil Yang Sah Dan Tidak Hasil Tindak Pidana Begitu Yang Mulia Ya Wajar Aja Kalau Saudara Menaruh Ya Apa Namanya Nanti Dananya Dari Mana Begitu Kan Kalau Saudara Menerima Itu Wajar Wajar Saja Tapi Dari Menasumber Soal Lain Lagi Ya Oke Terus Waktu Pak Sahrul Yasin Limpo Khusususnya Menghadiri KTT G20 Saudara Masih Pegang kuasa Waktu itu Itu yang September Ya Yang Mulia Ya Jadi Pak Sahrul Yasin Limpo Berdasarkan Berita Dari Media Masa Kan Terputus Komunikasi Tak Bisa Dihubungi Masih 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 Jadi Kuasa Saat Ya Masih Apakah Sebelum Pengeladaan Ya Yang Mulia Apakah Saudara Bisa Menghubungi Beliau Waktu itu Pada Saat Itu Pada Saat Masih Acara Yang Mulia Pada Saat Sebelum Acara Mungkin Saya Jelaskan Biar Agak Lengkap Sebelum Acara Saya Diinformasikan Bahwa Ada Penugasan Ke KTT G20 Dan Saya Sampaikan Ke Pak Sarul Pada Saat Itu Pak Ini Bapak Kan Dalam Saat Menjalankan Tugas Dan Untuk Kepentingan Publik Di Bidang Pertanian Jadi Ada Baiknya Ketika Bapak Berada Di Luar Negeri Informasi Informasi Terkait Dengan Kegiatan Pertemuan Itu Disampaikan Ke Publik Dan Saya Di Informasikan Ada Foto Kemudian Ada Poin Pembicaraan Dan Yaitulah Apis Hukum Dari Penaseh Hukum Benar Benar Kan Bukan Berarti Disuruh Dia Kabur Kan Bukan Begitu Kegiatannya Memang Ada Saat Itu Dan Ya Kegiatannya Ada Tapi Yang Ribut Di Media Kalau Media Kan Belum Tentu Benar Kan Begitu Itu Kedak Bisa Dihubungi Lagi Pak Sahrul Padahal Acara Itu Resmi Gitu Ya Begitu Benar Rombongan Lain Sudah Pulang Kenapa Beliau Belum Pulang Ya Yang Saya Di Media Seperti Itu Berarti Saudara Sebagai Pendaseh Hukum Masih Bisa Menghubungi Pak Sahrul Yassin Limpo Khususnya Ya Saat Itu Ada Update Yang Saya Terima Dalam Posisi Di KTTG 20 Tersebut Tapi Memang Sejujurnya Saya Agak Bingung Dengan Informasi Yang Berkembang Saat Itu Karena Pak Saru Kan Tidak Pernah Dipanggil Dalam Sebelum KTTG 20 Tersebut Untuk Pemeriksaan Dan Kemudian Ketika Sedang Menjalankan Tugas Diisukan Hilang Nah Kalaupun Pada Saat Isu Hilang Tersebut Dalam Tanda Kutip Kemudian Ada Komunikasi Dengan Kami Dan Ada Panggilan Tentu Tentu Saja Kami Pasti Menyarankan Agar Kooperatif Dan Menghadiri Panggilan KPK Itu Selalu Kami Lakukan Jadi Art Peace Sekali Lagi Tetap Saudara Memberikan Art Peace Begitu Kan Nasihat Hukum Benar Benar Terus Kemudian Kenapa Saudara Berpikir Mengundurkan Diri Apa Sebabnya Saat Itu Kami Berpandangan Kami Tidak Ingin Menjadi Beban Tambahan Untuk Karena Ada Cekalan Tadi Karena Karena Sesuatu Hal Lain Karena Saudara Juga Pernah Mengabdi Di KPK Iya Tapi Itu Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Iya Setelah Saudara Mengundurkan Diri Dari KPK Kemudian Saudara Kembali Kepada Profesi Aslinya Artinya Kembali Ke Habitatnya Sebagai Advokat Memang Sebelumnya Saudara Kan Advokat Benar Sebelum Jadi Juru Bicara KPK Benar Ya Kan Apakah Karena Itu Karena Dulunya Saudara Di KPK Kemudian Setelah Mengundurkan Diri Dari KPK Kemudian Saudara Malah Berseberangan Dengan KPK Dalam Tanda Kutip Apakah Itu Juga Mempengaruhi Sehingga Saudara Disamping Cekal Apakah Itu Juga Sehingga Saudara Mengundurkan Diri Saya Tidak Pernah Berfikir Saya Berseberangan Dengan KPK Ketika Bukan Dalam Tanda Kutip Walaupun Kita Sudah Tidak Disitu Lagi Tetapi Jiwa Jiwa Itu Kan Masih Ada Jiwa Jiwa Disitu Sebagai KPK Itu Maksudnya Tanda Kutip Tadi Maksudnya Apakah Itu Juga Sehingga Saudara Mengundurkan Diri Atau Sudah Tidak Nyaman Lagi Begitu Yang Pasti Di Satu Sisi Tentu Saja Saya Sangat Menghormati Dan Menghargai Kerja Teman KPK Pada Saat Itu Di Sisi Lain Saya Juga Punya Tugas Tentu Saja Sebagai Advokat Tapi Ada Perkembangan Situasi Yang Kami Ini kan Tugasnya Membantu Memberikan Pembelaan Memberikan Jasa Hukum Yang Mulia Pada Klien Kalau Klien Kemudian Justru Terbebani Dengan Posisi Kami Maka Lebih Baik Kami Sarankan Alternatif Lain Oke Paham Terima kasih Terima kasih Tidak